bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sambing rokok gak apa-apa ya konco-konco ini rokok ya pak di baku atau linteng halo konco-konco assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunianya adapun dalam video kali ini pak di akan memberikan tip yang bijak bagaimanakah cara menyikapi para penonton yang suit-suit sambil sorak di pentas jaranan pada saat itu kita risih dan tidak nyaman nah marilah kita masuk pada konten simak selengkapnya jangan lupa di subscribe di jempol serta tinggalkan komentar bila mana ada pertanyaan yang ingin konco-konco sampaikan langsung kita masuk pada konten ya bila mana kita sedang keluar terus banyak orang suit-suit apalagi kita tidak lama lagi tadi pasti orang Maido kita itu merasakan tidak nyaman dan risih tetapi marilah kita bercermin pada jaranan-jaranan yang sudah sukses seperti New Original Mayankoro atau Rogo Samboyo atau apa itu pokoknya jaranan yang selama ini sedang trending populer Pak D pernah membaca sebuah postingan sebuah cover pengumuman yang bunyinya kurang lebih begini jangan lupa saksikan live di lapangan ini tanggal sekian, jam sekian, hari minggu, pukul sekian-sekian, WIB oh Jolali semuanya suit-suit yang meriah nah kok malah begitu? tidak iya toh justru untuk jaranan-jaranan yang gede yang sudah terkenal bila mana ada penonton yang suit-suit sampai bengkong ilate sampai bengkong drijini mereka itu semua menganggap suit-suit itu adalah sambutan salam damai jadi dianggap sebuah salam perdamaian dari penonton ya bagus jadi mungkin konco-konco kalau mau main ya ikut-ikutan strategi jaranan yang sudah ternama bila mana perlu Pak Wiroswaronya suruh bunyi begini nah para hadirin sekalian, para saudara supaya lebih meriah marilah nanti oh Jolali atau jangan lupa untuk suit-suit bareng berarti kalau ada yang suit-suit adalah sesuatu hal yang sudah tidak berarti lagi dan para pemain itu dibina atau dikasih masukan ngkaule eneng uang suit-suit wesurasa kok tanggapi ya akan tetapi yang namanya suit penonton itu apabila kita tidak menanggapi sama sekali ya hampa atau hambar karena suit-suit itu juga ada nilai seninya konco-konco kalau ada orang suit kita tidak menanggapi sama sekali miceki mudeki dan orang gape rasanya juga kurang enak nah bagaimana kah cara menanggapnya cara menanggapnya begini suatu misal kita lagi kececer-kececer H.E. 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 H.A. H.A. ada suit-suit kita jalan diam sebaiknya kita ya pura-pura menteleng pura-pura pelerak-pelerok tetapi pelerak-peleroknya jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama dikhawatirkan akan dibantem watu dari luar terus selanjutnya bisa jadilah kita sambil penteleng-penteleng pura-pura mau mendekati orang yang suit-suit tetapi jangan mendekati betulan nanti dikhawatirkan kalau kita itu mendekati kita dibedih atau di jotas beneran daripada kita habis main jalanan benjol, benjut lebih baik kan tidak artinya kita itu pura-pura saja nanti kalau ada penonton ayo moro reni oleh wani ya ga usah ditanggapi ini guyon bro itu aja ini hiburan bro oke nah silahkan dicoba trik dari pak D kali ini ya karena jaranan itu bisa populer bisa trending bisa bombing bisa terkenal itu karena sering main andai kata grup jaranan itu tidak pernah main mau trending mau populer dari mana andai kata grup jaranan itu setiap kali mau main selalu dicekal karena pada hari-hari sebelumnya bila mana grup jaranan ini main pasti terjadi keributan pasti terjadi tawuran nah dari mana kita mau terkenal dari mana kita mau trending jadi intinya gini koncok-koncok kita itu menyikapi suit-suit itu sebijaksana mungkin sedewasa mungkin ya kalau kita itu setiap kali ada orang suit-suit langsung kita tanggapi kita langsung respon atau represif maka nantinya kita sendiri yang konyol atau kita itu konyol sendiri nah konyolnya bagaimana pak D ya iyalah orang namanya orang suit-suit itu biasanya di tempat yang samar-samar atau di tengah-tengah penonton yang lamur bisa jadi di tempat gelap ibaratnya orang suit-suit itu orang lempar batu sembunyi tangan contoh tidak munih suit habis itu dia gini tangannya disembunyikan dari mana kita tahu nanti yang kena getahnya orang atau koncok-koncok yang berada di dekatnya di ngarepe di mburi ini disampingnya karena bagaimanapun juga kita itu pemain barungan itu kan ada obyong-obyongnya kita tertutup kelambu kita pun tidak bisa memandang dengan leluasa karena ada keterbasatan kita dikudungi obyong-obyong sedangkan penonton itu kan leluasa pulgar belak biar ya toh piye penae piye api e gitu loh koncok-koncok nah sekarang mengenai jaranan barungan yang ngabruk penonton pada video tersebut itu pak D sedang berada di lokasi kebetulan tidak main selompret terus pada waktu itu kok kebetulan di lalah ada momen bagus yaitu barungan ngabruk penonton karena suit-suitnya itu rame banget sebenarnya itu yang dikabruk itu bukan yang suit yang suit itu itu entah yang mana orangnya enggak tahu entah yang di belakangnya atau di mana akhirnya yang kena kan orang enggak salah ya Alhamdulillah pada waktu itu penontonnya itu kalangan anak-anak alay anak-anak ABG masing-masing yang punya kebijakan damai saat dikabruk dia tidak membalas dia hanya menghalau menjauhkan atau mendorong barungan itu nah ini ada sedikit cerita pada beberapa minggu yang lalu Pak D main slumpret atau di job dari grup jaranan yang ada di Nganjuk tepatnya di kecamatan Grebek disitu kan dominan dengan jaranan pekon sedangkan pada sebelumnya Pak D seringkali main jaranan versi sapitri atau senterewe kalau di versi senterewe atau sapitrinan bila mana si wirosuoro itu sedang bawo atau si wirosuoro itu sedang nyocot bacot maka slumpret itu kan berhenti tetapi untuk istiadat adat jaranan pegon slumpret itu tetap berbunyi jadi waktu itu pada saat wirosuoro bacot nyocot atau bawo Pak D yang nyantai diam eh gak taunya orang di panggung itu pada memandang ke saya pada mentelang mentelang sambil pecah pecuh loh kenapa ya terus ada yang ngasih tau Pak lak nengkini slumpretnya terus pak slumpret mandat bila mana nyanyi tok jadi kalau gowo sama dalang itu slumpretnya terus oh ya gemas gemas jadi ya sedikit malu karena mungkin grup jalanan itu mengatakan ini tukang slumpret piye ini kok mundat mandat dikira saya gak bisa mundah nafas tetapi memang untuk jalanan pegon itu slumpretnya dari awal sampai penis memang dominan jadi untuk para pemain tukang slumpret jalanan pegon kedirinan nganjuan seperti tukang slumpretnya mayankoro turonggowilis rogo samboyo samboyo putro apa-apa itu tukang slumpretnya itu harus prima andai kata tukang slumpretnya itu lorau untu sedikit saja jadi sebaiknya untuk tukang slumpret yang masih muda-muda kalau tukang slumpret yang tewek-tewekan seperti ini ya ini bisalah untuk main reyok atau main jalanan tipis-tipis gitu ya itu tadi sepotong cerita sebelum videonya ditutup dengarkan dulu ada sebuah lagu Mano Dadali memakai slumpret Anda amati bagi yang belum bisa selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih Semoga video kali ini bisa Anda pahami Dan bermanfaat Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hirobil alamin